Seda Rallun, kapal rumah sakit terapung yang diberi nama Laksamana Malahayati kini bersandar di Ulelu, Banda Aceh. Kapal rumah sakit terapung itu tiba di Banda Aceh pada Minggu 2 Juli 2023 sekitar pukul 1 dini hari yang disambut oleh segenap pengurus dari DPP, DPD hingga DPC, PDI Perjuangan, Se-Aceh. Rumah sakit terapung Malahayati ini dilengkapi berbagai fasilitas kesehatan untuk melakukan misi kemanusiaan ke berbagai daerah, terutama daerah yang terpencil. Ketua Timedis Rumah Sakit Terapung Laksamana Malahayati, Dr. Yanuar mengatakan berbagai fasilitas tersedia di dalam rumah sakit terapung ini, diantaranya ruang operasi kecil, ruang rawat inap, ruang pemulihan, apotek, hingga ambulan, bahkan ruang operasi besar untuk pelayanan jangka panjang. Menurut Dr. Yanuar, fasilitas yang tersedia tersebut lengkap untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain kapal utama yang berfungsi sebagai rumah sakit, Dr. Yanuar juga menjelaskan terdapat pula kapal yang berukuran lebih kecil yang difungsikan untuk menjangkau di wilayah terpencil. Di dalam kapal itu ada enam tim medis, diantaranya dokter sebanyak dua orang, kemudian bidan dua orang, perawat dua orang, dan ofis untuk operasional satu orang. Ia mengatakan perkiraan selama di Banda Aceh lebih kurang tiga hari untuk melakukan bakti sosial memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ada bed berapa? Kalau dari bed ada enam, ada ruang operasi. ruang obat-obatan, aborting, hobi ambulan, ada labnya juga kalau mau cek gula darah, kolesterol, asam kurang ada. Terima kasih telah menonton!